selamat datang kembali di SMK Nida Channel pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara entry data menggunakan forum yang sudah disediakan di Microsoft Excel oh ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari video-video saya selanjutnya di video sebelumnya itu menggunakan forum otomatis yang disediakan oleh Excel nah sekarang saya akan membuat cara entry atau cara input data dengan menggunakan forum yang kita buat sendiri misalkan kita punya tabel seperti ini nama pekerjaan alamat kita besarkan dulu pekerjaannya apa kemudian alamatnya kita sudah kasih warna sekarang kita buat user form di makro Excel untuk masuk ke visual basic application untuk Excel itu alamatnya di sini kita akan memasukkan user form kemudian user form di sini kita sudah ada setelah kita membuat ini kita besarkan di sini kita masukkan user form misalnya label dulu terus arahkan ke caption untuk mengganti isinya misalnya aplikasi input data misalnya misalnya kemudian kita tambahkan lagi label arahkan ke label kita ke caption lagi ke sini label 2 nya kita ganti menjadi nama kemudian tambahkan label lagi klik klik seperti itu klik seperti itu kemudian label 3 nya kita ganti perkerjaan kita kecepatan sesuaikan dengan isinya tambahkan label tambahkan label lagi caption lagi alamat lalu kita masukkan textbox ini textbox masukkan di sini textbox 1 kemudian buat lagi di bawahnya textbox 2 kemudian buat lagi textbox 3 lalu kita tambahkan comment button di bawahkan di sini comment button masukkan kita ganti caption nya jadi add lalu tambahkan lagi comment button kita ganti caption nya jadi kita sudah mendapatkan kita besarkan pilih tiga tiganya menggunakan tombol shift kita sudah mendapatkan tombol aplikasi untuk untuk input data sekarang kita masukkan script nya klik dua kali pada tombol add sudah sudah kemudian kita masukkan kita tentukan kosong kemudian kita aktifkan shift 1 kita tentukan kosong itu sebagai nah shift function kemudian kita menghitung nilai kosong nya sel nya kosong di sel ke satu nilainya kita tentukan kosong sel nya kosong di sel ke satu nilainya sesuai dengan text box ke satu ya kalau kosong nya dua nilainya sel yang kosong di sel kedua maka nilainya sama dengan text box kedua juga dengan sel yang ketiga karena kita ada nama pekerjaan dan alamat kita sudah tentukan kosong nya kita tutup kemudian klik dua kali tombol cancel di sini kita akan membatalkan user form nya kita masukkan download me sudah untuk tombol cancel kita tutup saja disini untuk memanggil user form kita perlu membuat command button untuk menampilkannya masuk ke developer kemudian ke insert klik di update 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 app control kita tambahkan misal disini command button klik kanan untuk mengeditnya command button object edit kemudian kita hapus input data seperti itu kemudian kemudian klik dua kali karena tadi user form nya bernama user form 1 kita tampilkan show kita isikan sekarang kita mulai arahkan ke developer design mode nya kita matikan coba kita klik input data ya user form untuk nama pekerjaan alamat itu sudah tampil kita isikan coba misalnya udin pekerjaan jura swasta alamat jahut coba kita add ya ini sudah tampil sudah masuk datanya sekarang kita akan tambahkan lagi misalnya jaki pekerjaannya PNS Bandung misalnya ya sudah masuk lagi itu juga dengan uneh pekerjaannya dagang alamatnya Jakarta kita add lagi kita tambahkan sudah masuk tiga data udin jaki uneh kalau kita ingin menghilangkan user form nya kita tinggal klik tombol cancel kalau kita ingin memunculkannya lagi kita tinggal klik tombol input seperti ini sekarang kita coba masuk attempts plus user form pilih user form disini add nya dua kali jadi kalau kalian ingin menambahkan misalnya sel yang lain misalnya tidak tiga tidak tiga kolom kalian bisa menambahkannya disini sel sel kosong misalnya 4 misalnya misalnya saya tambahkan dulu disini nama pekerjaan kita tambahkan kita tambahkan lagi tambahkan labelnya misalnya kita tambahkan lagi captionnya dirubah status misalnya kemudian kemudian textbooknya di tombol add kalian cukup menambahkan disini ini sama sel sel kosong sel keempat kemudian nilainya sama dengan textbook keempat nah sudah coba kita tutup import data install kita tambahkan lagi i. pekerjaan ngegayem alamat rancabaros status menikah kita sudah mendapatkan status disini kita geser tombol inputnya pilih desain mode dihilangkan lagi ya kiranya cukup jelas cara membuat forum sederhana untuk input data di sebuah tabel dengan menggunakan aplikasi visual basic buat aplikasi di Excel ya langkah akhirnya langkah terakhirnya adalah kalian harus menyimpannya dengan format makro enable simpan Hai di sini cp-s-type nya pilih Hai Excel makro enable wogu wogu Hai kemudian kita pilih Hai tempat penyimpanannya karena ini pengen di-share bisa simpan di dropbox book 1xlsm yang enak cara membuat forum input data sederhana set ya sudah itu langkah terakhirnya supaya makronya tersimpan di wogu gini eh terima kasih atas perhatiannya jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan men-share video saya ini wabillahi taufiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you